Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro Apa kabar teman-teman semuanya di luar sana Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat Diberikan keberkahan dan keberlimpahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Pada kali ini, kesempatan kali ini Saya mau sharing atau berbagi pengalaman Mengenai tutorial bagaimana mengatasi Pijat refleksi, mengatasi gangguan kelemumur Atau sindap atau ekrisi kulit kepala Nah, yang dimaksud kelemumurat Atau sindap atau ekrisi kulit kepala ini adalah sebenarnya penyakit kulit ya Jadi kita ketahui bahwa Ekrisi kulit kepala ini bisa disebabkan Biasanya oleh ketombe parah ya Jadi ketombenya itu biasanya ketombe di rambut Tetapi bisa sampai kena ke arah mana ke arah punggung ya Nah, kayak gitu Ketombean bersisik Nah, terus juga kulit kepalanya tuh kemerah-merahan Biasanya, biasanya seperti itu Nah, kalau istilahnya di kedokteran itu Dermatitis seboroid Nah, sebor, kayak gitu Nah, jadi penyakit ini bukan penyakit yang menular Cuman ini penyakitnya mengganggu ya Nah, jadi gangguan penyakit ini agak mengganggu Karena mengurangi ketingkat kepercayaan diri dari Apa? Dari orang yang menerita gangguan tersebut ya Oke, kita langsung aja teman-teman ya Jadi sebelum kita pijat Seperti di video-video saya sebelumnya Kita melakukan yang namanya Stretching ya Atau peregangan ya Pelemasan Jadi disini kadang-kadang otot di telapak kaki ini Ligamennya ini Tegang ya Atau kulit Nah, ini juga kadang-kadang terjadi penebalan Nah, ini kita beginikan aja teman-teman ya Nah, seperti ini Nah, jadi kita pijat begini Kenapa harus kita pijat begini Agar nantinya pada saat dilakukan pemijatan refleksi itu Itu dimudahkan ya Dimudahkan Dan juga kita Apa? Mau Mengharapkan bahwa setelah dipijat ini Kotoran-kotoran Atau penyebab-penyebab Penyakit tersebut itu Bisa kita hilangkan ya Oke teman-teman Nah, setelah dari Dilakukan ini selama 2-5 menit Stretching ini Maka balurkan dengan hand body lotion Atau juga dengan Olive oil Bisa juga dengan minyak kelapa Atau minyak urut ya teman-teman ya Fungsinya untuk melembapi Dan juga nanti pada saat dilakukan pengurutan Itu bisa Mudah ya teman-teman ya Tidak lecet ya Nah, jadi Di sini nih Setelah dilakukan pemijatan Nah, kita tentukan langsung ke titik-titik Apa? Pijat refleksinya ya Untuk titik-titik pijatnya Jadi ini pijat refleksi untuk Mengatasi Gangguan kelelemur Kelemumur Atau sindap Atau ekrisik kulit kepala ya teman-teman ya Atau gampangnya ketombe parah Nah, seperti itu Nah Di video-video saya sebelumnya Saya sudah ungkapkan bahwa Tetap Kesembuhan itu Datangnya dari Allah Kita itu hanya sebagai perantaranya saja Jadi tetap berpegang Bahwa Segala penyakit Itu bisa disembuhkan Karena ada Campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala Atau Tuhan ya Nah Di Pijatan kali ini Bila teman-teman nanti Belum ada Apa? Belum ada Atau Belum ada gambar-gambar titiknya Atau belum tahu Titik-titiknya dimana aja Silahkan download Ada di deskripsi ya Saya sudah sediakan gambarnya Silahkan download dan print Jadi kita bisa sama-sama belajar Nah, di video-video saya sebelumnya juga Saya selalu mengungkapkan bahwa Tiga titik pertama di refleksi itu Selalu Ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing Kenapa? Karena tiga titik inilah yang harus Kita aktifkan dulu Bila mana ini aktif Nanti pada saat kita melakukan Pemijatan-pemijatan titik lainnya Maka Insya Allah Titik-titik tersebut Jadi langsung bisa Tertampung dan langsung bisa cepat dibuang Oleh sistem Pengeluaran tubuh Yang diatur oleh tubuh kita sendiri ya Jadi Kita lakukan aja langsung Untukkan titik ginjal Jadi kita raba begini Ini ada tulang Nah, seperti ini teman-teman ya Nah, ini tulang Lalu untuk titik ginjal Antara Telunjuk dengan Jari tengah ya teman-teman ya Nah, ini disini teman-teman Sejajar ya Nah, ini ginjal Kandung kencing Saluran kencing ya Nah, saluran kencing Antara jempol dengan Telunjuk Di depannya ini tulang Jadi kalau kita raba ini ada tulang Nah, ini 1, 2 Nah, ini 1 lagi Ini 3 1, 2, 3 teman-teman Nah, ini kandung kencing ya Untuk Jadi, ginjal itu untuk Memfilter Kotoran-kotoran Jadi penyaring darah Filter darah ya Jadi kotoran-kotoran itu Akan disaring oleh ginjal Dan kemudian Dengan caranya ginjal Dia akan dikeluarkan Melalui saluran kencing Dan juga melalui Kandung kencing Nah, untuk teknik pemijatannya Itu bisa seperti ini Bisa seperti ini teman-teman ya Bisa seperti ini Atau Bila mana teman-teman Belum kuat untuk memijat Teman-teman silahkan aja Menggunakan alat bantu Berupa tongkat Pijat ya Bisa berupa dari kayu Dari Besi atau dari plastik Nah, ini banyak yang dijual Di online ya Itu murah-murah teman-teman Nah, untuk durasinya Jadi setelah Kita Mau pijat nih Sebelum kita pijat ini nih Ini harus kita Balurkan handbody Ya Supaya dia tidak lecet nanti Atau melenting Karena adaannya gesekan Nah, kita pijat seperti ini Selalu gunakan handbody Lakukan durasinya Tekanannya itu Tekanan pijatnya itu 1-2 kg Teman-teman Nah, kemudian Dari 2 Kemudian itu Durasinya Itu 5-10 menit Itu yang efektif Ya, untuk pengobatannya ya Nah, jadi Di bawah itu boleh Tapi tidak boleh Kurang dari 2 menit Nah, ini Lakukan disini Di titik ginjal Titik saluran kencing Dan kandung kencing Nah, setelah itu Dari ginjal ini Maka kita ke daerah kepala Teman-teman Daerah kepala Yaitu ada Otak ya Itu daerah sini Teman-teman Nah, disini Nah, ini Ekrisik kulit kepala ini Juga bisa disebabkan Oleh adanya Bakteri ya Yang dari luar ya Dan biasanya itu Menyerang orang-orang yang Kulitnya Apa Tipe rambutnya Apa Tipe kulitnya itu Berminyak teman-teman Nah, disini Kita pijat Kelenjar Apa Daerah otak Kelenjar bawah otak Dan otak kecil disini Teman-teman Nah Disitu ya Nah Disini juga Nanti kita pijat juga Di daerah sisi-sininya Ya Saraf 3G minus Ya Sisi sini ya Teman-teman ya Saraf 3G minus Ini saraf terbesar Yang ada di otak kita Adanya posisinya Di dahi Dan kemudian ini Titik refleksi dahi Ya Disini Satu Kemudian ini Teman-teman ya Ya Dari ruas pertama Semuanya ya Ini ya Ini Nah Ini Nah ini Nah ini dahi nih Satu Dua Tiga Empat Lima Sama yang disini ya Nah Ini pijat Teman-teman ya Pijat Misalnya Satu sampai dua kilo Tekanannya Lima sampai Sepuluh menit Teman-teman Ya Ini untuk Memper Apa Melancarkan Aliran darah Yang ada di kepala Teman-teman ya Jadi Bila mana Itu Apa Bila mana Lancar Itu juga akan Mengurangi Tombiknya Ya Oke Oke Nah setelah Dari sini Kita ke Kelenjar Reproduksi Teman-teman Nah Kenapa Kita ke Kelenjar Reproduksi Karena Ini Agar Apa Agar Sel-sel yang Itunya itu Tergantikan Teman-teman ya Nah Ini pertama Disini Teman-teman nih Daerah sini nih Nah Ini ada disini Nah Jadi kalau kita Lihat Kita tekan-tekan Begini Nah ini ada Tulang ya Yang paling Tinggi Paling 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 Nonjol Nah itu adalah Titiknya Ini kelenjar Reproduksi Dia juga Dia mengatur Sel-sel Dan Apa Menggantikan Sel-sel Yang sudah Aus ya Jadi mereproduksi Ulang ya Nah Gitu Nah kemudian Disini Untuk disininya Yang satunya Kelenjar Apa Kelenjar reproduksi Itu adanya Di belakang sini ya Belakang Tulang Apa Mata kaki nih ya Ini ada mata kaki Nah ini disini Teman-teman Bentar teman-teman Bisa silahkan Lihat di gambarnya aja ya Untuk yang disininya ya Nah tekanannya ini Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Eh apa Dari bawah ke atas ya Maaf Dari bawah ke atas Nekannya Jadi kita pijat Gunakan hand body lotion Selalu Karena kenapa Titik-titik refleksi Yang ada di atas ini Lebih Sensitive kulitnya Makanya Harus sering-sering Misalkan itu kering Tambahin lagi hand body Tambahin lagi ya Nah kemudian Dari kelenjar reproduksi ini Maka kita Ke kelenjar getah bening Bagian atas tubuh Ya Nah tetapi Saya biasanya Langsung aja Semuanya Kita pencet Kelenjar getah bening Empat-empatnya Jadi ada empat Kelenjar getah bening Bagian dada Bagian perut Bagian atas Dan bagian atas Disini ya Nah yang pertama Disini teman-teman Ini antara tulang Yang dari jempol Dengan tulang ini ya Nah ini bentuk Segitiga disini Nah ini dari sini ke atas Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Gunakan hand body lotion ya Tekanannya saat 1-2 kg Nah ini Kelenjar getah bening Yang persis Di depan Apa Di depan mata kaki dalam ya Kemudian kelenjar getah bening Bagian atas Ya disini ya Nah ini kita pencet ya Disini ya Nah karena dia ini juga Berfungsi untuk Melawan virus Atau bakteri-bakteri Yang ada Di dalam tubuh kita Ya Nah jadi itu Kelenjar getah bening itu Akan Apa Melawan virus-virus Atau bakteri yang ada Di dalam tubuh kita Nah bila mana ada infeksi Juga dia akan Darah ya Kalau bila mana kekurangan darah Terus juga mengeluarkan Sel-sel darah putih Di satu sisi juga Dia mengangkut kotoran-kotoran Yang ada di dalam darah Untuk dibuang dengan Oleh sistem Pembuangan tubuh kita Oke teman-teman Itu adalah Titik-titik Yang harus kita pijat Untuk Mengatasi Pijat refleksi Untuk mengatasi Gangguan Kelemumur Sindap Atau ekrisik Kulit kepala Nah kita mengenalnya Sebagai ketombe parah ya Nah untuk titik Di kaki kiri Di kaki kanan Itu sama seperti disini Teman-teman Ya Cuman Saya tidak memvideokan Karena untuk Memperpendek Durasi video Ya Selain dari sini Teman-teman Selain dari sini Teman-teman bisa Menggunakan Ramuan-ramuan Yang terbuat Yang herbal ya Yang terbuat dari herbal Untuk Mengatasi Gangguan ini Dan itu untuk Membantu Mempercepat Penyembuhan Nah Contohnya seperti Apa Buah nanas ya Airnya aja Ambil ya Terus kemudian Jeruk purut Terus juga Kunyit Lengkuas Pohon Jarak ya Jarak kosta Ambil minyaknya Pohon Orang-aring Nah itu ambil Bagi semuanya Ketok kelapa Santannya Nah itu Diminum Ya Diminum Ambil 20 ml Terus kemudian Diminum ramuannya Atau dibalurkan Ke Ke arah yang sakit Ya Nah Untuk Selama Mengalami Apa Mengalami Atau Penyakit ini Masih ada Selama penyakit ini Masih ada Hindari Makanan yang Mengandung Daging ayam Ya Daging-dagingan Atau ayam Ya Untuk Mempercepat Kesembuhan Jadi Bila mana tadi Tiga hal Yang saya Sebutkan Dari pijat refleksinya Dari ramuan herbalnya Dari jaga Makannya Pantangannya Itu dijalankan Insya Allah Mudah-mudahan Cepat Sembuh ya Dari gangguan penyakit Ekrisik kulit kepala ini Tetap Seperti saya bilang tadi Sebelumnya Kesembuhan Hanya milik Allah Dari Dan itu Hanya dari Allah Ya Jadi teman-teman Tetap berikhtiar Dengan pijat Melakukan pijat refleksi ini Terima kasih teman-teman Sudah menonton Video Apa Video saya Mengenai pijat refleksi Untuk mengatasi Kelemumur Sindap Atau ekrisik kulit kepala Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi teman-teman Di luaran sana Bila mana ini Bermanfaat Silahkan like Subscribe Dan Share Agar channel ini Makin Apa Makin Bermanfaat Untuk teman-teman Di luaran sana Dan bila Mana ada pertanyaan Silahkan tuliskan saja Di kolom komentar Atau langsung WA saja Ke Nomor saya Dan insya Allah Mudah-mudahan Saya bisa langsung Respon secepatnya ya Terima kasih Sudah menonton Salam sehat Untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax